Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Omah Lektop Oficial. Kali ini saya akan membahas tentang 5 aplikasi edit foto terbaik untuk laptop. Foto merupakan bentuk dokumentasi yang akan menjadi kenang-kenangan nanti. Bagi mereka yang profesional, biasanya lebih nyaman untuk melakukan edit foto melalui laptop. Hal itu sudah menjadi kebutuhan semua editor hingga karya yang dihasilkan bisa terlihat begitu epic. Pada umumnya, editor foto biasanya menggunakan aplikasi Photoshop untuk mengedit. Diketahui Photoshop merupakan aplikasi edit foto yang cukup mudah digunakan, dipelajari, dan saat ini menjadi aplikasi edit foto terbaik sehingga sangat cocok bagi editor yang memiliki skill profesional. Bahkan, Photoshop menjadi aplikasi yang paling favorit karena memiliki fitur-fitur menarik untuk edit foto seperti blur, hang color, sub protection, crop, dan juga efek warna sesuai dengan yang diinginkan. Selain Photoshop, kira-kira aplikasi apalagi yang cocok untuk mengedit foto di laptop. Nah, berikut ini 5 aplikasi edit foto terbaik untuk laptop. Eits, sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Yang pertama, Adobe Lightroom. Rekomendasi aplikasi edit foto terbaik yang pertama adalah Adobe Lightroom. Lightroom lebih memiliki antarmuka yang simpel dan mudah dipakai jika dibandingkan dengan Photoshop yang lebih kompleks. Selain itu, juga lebih berfokus pada retos foto dan edit warna dengan berbagai efek yang bervariasi. Dengan menggunakan aplikasi ini, foto yang menin cahaya, remang-remang, akan otomatis menjadi lebih bagus dan terang dalam sekejap. Di samping itu, fitur yang ada di sini juga lengkap, mulai dari pemprosesan bekas mentah, penggolongan gambar, dan penyuntingan gambar. Ada juga fitur lain seperti perwisian kamera serta lensa, pengenalan wajah, filter profesional, dan preset kerennya lagi. Ada juga panorama file at least yang bisa menggambungkan beberapa foto dengan halus. Yang kedua, DSO Photo Lab. Alternatif aplikasi edit foto lainnya ada DSO Photo Lab yang berguna untuk para fotografer. Walau terus yang ada di dalamnya cukup rumit, namun aplikasi ini bisa memberikan hasil yang bagus dan menarik. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan resibilitas dan kemampuan editing yang mempunyai untuk keperluan editing foto. Kelebihan DSO Photo Lab yang paling menarik adalah kompunya dalam mengurangi nose yang muncul akibat penggunaan DSO yang sangat tinggi pada saat mengambil foto. Maka tidak lain jika DSO Photo Lab cocok untuk para profesional seperti fotografer yang memiliki kemampuan editing foto tertinggi meski aplikasi ini diperuntukkan para fotografer profesional. Kamu yang masih pemula juga bisa mencoba DSO Photo Lab. Yang ketiga, Eskilo. Selanjutnya ada Eskilo Lumina yang memiliki banyak fitur menarik sebanyak 45 jenis. Kamu yang masih pemula tentu akan menyukai aplikasi ini karena akan dimanjakan dengan fitur-fitur otomatisnya seperti memperbaiki warna, land distortion, tone, dan chromatic. Selain itu, ada juga fitur yang lebih simple yaitu automatic correction. Masih ada fitur-fitur untuk profesional yang bisa dicoba di Lumina. Selain filter, Lumina juga memiliki banyak plus yang bisa digunakan dengan mudah. Yang keempat, Photo. Berikutnya ada Photo yang juga merupakan layanan editing foto. Namun secara online dan filmasi slowdown, dengan menggunakan photo kamu bisa mengedit foto maupun gambar apapun seperti aplikasi edit foto lainnya. Walau layanan utamanya tersedia secara online, tetapi juga bisa diunduh dan diinstal seperti software editing lainnya. Menariknya lagi, aplikasi photo baik versi web maupun downloadnya sama sekali tidak dipunggu biaya alias gratis dan juga terdapat fitur alat pengeditan fotonya cukup lengkap. Ada fitur edit foto secara otomatis yang bisa meningkatkan perbaikan instan seperti menambahkan efek hingga melakukan taskbook. Selain itu, kamu juga bisa melakukan kerasi foto, membuat template, dan menyimpannya ke dalam format image yang umum dipakai. Nah, untuk versi webnya, ada fitur tambahan lain seperti high edit dan sinkronasi di Photo. Yang kelima, Affinity Photo Affinity Photo sendiri adalah aplikasi edit foto yang banyak dipakai oleh fotografer-designer profesional dan juga tersedia untuk laptop. Fitur yang ditawarkan juga banyak, baik untuk level pemula dan pengguna profesional. Bagi kamu yang masih pemula, Affinity Photo juga menyediakan tutorial cara editing foto yang keren. Selain itu, aplikasinya juga mudah dan lancar digunakan. Nah, itulah 5 aplikasi edit foto terbaik untuk laptop yang bisa kalian coba. So, selamat mencoba ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan pesan-kesan kalian ya. Oh iya, buat teman-teman yang ingin cari laptop bekas berkualitas, bisa hubungi admin di nomor 0812-3395-3002 Atau bisa kunjungi website kami di www.omalektop.id